Tiba-tiba ini ditaruh ke agak ujung, ke tengah sana. Lalu ada lagi yang tarik menarik atau bagaimana itu? Coba perjelas ke situ. Pada pukul 16.29 yang tangan selesai, kemudian 16.33 itu dibawa ke ujung, kemudian paperback dipindahkan ke belakang. Kelas kopi itu yang awalnya di dekat terdakwa itu dipindahkan ke ujung. Nah, apakah saudara dapat menilai ada keanehan di situ? Karena duduknya si korban akhirnya di sana. Coba bagaimana penjagaan saudara? Kalau memang kopi itu tidak ada masalah apapun, ketika dihidangkan langsung aja digesek ke sana. Kalau memang kopi itu tidak ada masalah, di sini saja tetap letaknya ketika datang dari petugas. Dan karena ada sesuatu itu dan selesai kegiatan, itu dipindahkan ke sana dengan ketika korban datang sama temannya akan duduk di situ. Kalau tidak ada sesuatu mestinya kopi itu tetap di tempat yang semula ditaruh oleh petugas Olivia, begitu kah? Kalau tidak ada sesuatu, kalau memang tidak ada sesuatu tergantung. Kalau misalnya si temen yang mau nanti datang itu minum di sana, digesek ke sana, atau terdakwanya digesek ke situ. Sesuatu yang janggal sebenarnya itu adalah ketika geser tempat duduk. Itu yang paling janggal. Yang awalnya itu terlihat sama CCTV, mengambil posisi satu garis dengan tanaman hias. Yang setelah selesai kegiatan, kembali lagi ke ujung sofa. Bisa saudara ketahui di dalam CCTV ini, sekalipun tadi tidak begitu jelas atau agak kabur ya. Kami yang melihatnya kan kesannya, menduga-duga bisa saja ada yang berkunang-kunang yang lain-lain. Bahwa gerakan-gerakan itu adalah memang benar gerakan daripada si terdakwanya. Iya, betul sekali yang mulia. Karena kalau kita melihat hanya satu frame, kita akan bingung karena itu jauh. 12 meter, kalau kita zoom in perbesar, hanya satu frame top, kita akan bingung. Kita harus gerakan rangkaian framenya, perlu kita tahu apa yang sedang terjadi di sana. Jadi karena rekaman video itu merekam segala sesuatu kegiatan secara runtut, memudahkan dalam video forensic analysis untuk memastikan ini sedang apa, memegang apa, objeknya apa. Seperti itu yang mulia. Jika lo itu CCTV-nya itu dekat, yang seperti di kasir, kan dekat. Kalau kita zoom in itu bagus, karena memang itu jarak yang bagus untuk melihat zooming in objek kalau dalam rekaman CCTV. Baik, saudara memang belum memberikan beberapa frame lain ya. Ada di sana terlihat sebelumnya rekaman CCTV terdakwa waktu datang. Di awal. Itu di awal dan setelah juga memesan tempat, dia pergi ke beberapa lorong melihat-lihat. Kalau menurut saudara itu bagaimana itu? Apa ingin tahu saja keadaan situasi atau bagaimana itu? Kita sempat melihat rekaman CCTV yang di awal sekali melakukan pemesanan, sempat masuk ke dalam melihat sebentar kepalanya menoleh ke lorong, kemudian balik. Yang waktu kita lihat tadi. Coba lihat Pak Herit. Ya itu yang mulia. Waktunya please. Pada pukul 15.32.25, terdakwa melihat ke dalam lorong seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita biasa ke cafe atau restoran, kalau kita dapat waiting list atau dapat booking, yaudah kita duduk saja. Kita menunggu kita dipanggil, atau menunggu kalau kita memang booking, yaudah nanti kan pas kita booking time dat tiba, kita langsung ini. Kalau kita tidak perlu, ngapain? Ngapain ya? Terus tadinya dia sudah datang sekitar siangan begitu, keluar lagi, tiba-tiba membawa tiga bungkus ini. Itu menurut saudara ada hal-hal yang janggal di situ juga atau bagaimana? Tidak kelihatan, janggal ketika datang, cuma ketika ditata di atas meja itu janggal. Jadi punya peranan? Iya. Di meja 5A4 itu ya? Kalau tidak ada paperback, kan kelihatan, apapun yang dikerjakan. Baik, sementara cukup dulu. Terima kasih yang mulia. Ini karena waktu melunjukkan hampir jam 1, kita skor untuk isoma dulu, nanti kita lanjut jam 1, 1.4. Bapak, jangan pulang dulu, mungkin sampai sore, Bapak. Masih ada dari Jaksa dan dari Plaza Tukup. Terima kasih yang mulia. Ya, begitu kita skor sampai jam 13.15. Terima kasih. Terima kasih.